Seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bernama Kopral II Hendrianto dan berasal dari Batalion Infanteri 133 Yudasakti Padang gugur saat bertugas di pos TNI di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, akibat diserang kelompok kriminal bersenjata pada Senin. Sedangkan seorang prajurit lainnya, atas nama prajurit satu, Franky Gulo, yang berasal dari Batalion yang sama, mengalami luka di bagian perut dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Kota Sorong. Keduanya sedang berdinas di Posat Gas, usai pulang dari pengamanan Misa Natal saat diserang kelompok kriminal bersenjata di Posat Gas Bausya di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Kopda Hendrianto meninggalkan seorang istri dengan dua orang anak perempuan. Pihak TNI Angkatan Darat akan memberikan kenaikan pangkat satu tingkat atas jasanya sebagai anggota TNI. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Darat. Jenazah akan disemayamkan di Korem 032 Wirabraja dengan pelepasan upacara militer sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya di Kerinci, Jambi. Kopda Herianto yang diakibatkan oleh serangan dari pihak OPM pada saat mereka selesai mengamankan ibadah Natal di Distrik Aipat, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Beliau bubur kemarin dan hari ini sudah disemayamkan di Batalion 762 yang berada di Sorong. Dua orang prajurit TNI Angkatan Darat tersebut bertugas sejak tanggal 24 Maret 2023. Mereka bagian dari Satgas Pengamanan Pos Perbatasan di Papua Barat Daya. Alfie melaporkan dari Padang.